Halo rakyatkan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan core coin lagi ya nah disini saya masuk dalam aplikasi metamax saya pribadi nah disini kalau kita lihat saya hanya memiliki sekitar 0,08 core saja atau sekitar 0,2 USDT karena disini saya mempertaruhkan atau menstakingkan semua coin core saya ya dan core yang ada disini adalah core yang bonus ya rekan kan atau hasil klaim reward dan juga pertambahan dari gasp yang 0,1 kemarin ya nah kemudian disini kalau kita coba lihat ya sejenak tentang staking nah disini untuk hasil staking pada hari ini saya menstakingkan sebanyak 20 core coin dalam 2 validator yang berbeda sudah mendapatkan reward pada hari ini 0,76 ya kemudian disini juga bisa dilihat dalam historinya nah disini dalam history saya sudah mengklaim sebanyak 2 kali ya yaitu sebanyak 0,01 dan 0,06 nah ini cukup mantap cukup oke ya kemudian disini saya biarkan saja ya rekan-rekan nah disini saya melakukan staking dalam validator positron dan juga dow validator ya nah kemudian disini juga bisa rekan-rekan lihat ya untuk estimasi rewardnya atau untuk rewardnya disini berbeda ya yang pasti disini ketika rekan-rekan tuh semakin banyak melakukan staking tentu coin reward rekan-rekan akan semakin banyak ya ini sebagai aset digital passive income rekan-rekan semuanya sambil menunggu harga akan bergerak ya nah kemungkinan besar disini memang membutuhkan waktu dan tidak sebentar ya mengingat disini untuk gelombang kedua yang pengkelepannya masih belum stand back atau masih belum siap dan disini masih menunggu pada tanggal 15 Mei mendatang ya dan beruntung sekali untuk rekan-rekan yang masuk dalam gelombang pertama yang langsung bisa mengklaim dan langsung bisa menstakingkan ya dan langsung bisa mendapatkan cuan dan untuk rekan-rekan mungkin yang belum melakukan pengkeleman ya masih menunggu gelombang kedua tinggal dinantikan saja kemudian disini untuk rekan-rekan semuanya yang ingin menserok ya atau ingin membeli harga di market atau di exchange ya itu bisa saja dan bisa ditransferkan ke sini ya dan nanti jangan lupa rekan-rekan itu untuk menstakingkan menggunakan website yang resmi setek kordau.org dan masuk penampuan metamax agar aman kemudian disini saya mencoba membuka aplikasi saya ya aplikasi corecoin atau corebtcs kemudian masuk dalam twitter ya kita coba cari informasi demi informasi nah disini kalau kita coba melihat ya untuk corecoin disini ada beberapa informasi yang mantap dan menarik ya kemudian diantaranya juga ada informasi yang sangat penting sekali informasi yang urgent yang harus rekan-rekan pahami ya ini berkaitan dengan aset rekan-rekan semuanya harap diperhatikan ya bahwa coredao baru-baru ini menyadari adanya situs-situs berbahaya yang mendelegasikan atau mempertaruhkan core ya kemudian disini juga disebutkan setek kordau.org adalah situs website resmi coredao jadi menggunakan situs website pihak ketiga dapat menyebabkan hilangnya dana sepenuhnya artinya rekan-rekan itu wajib menggunakan situs setek kordau.org ya nah disini nanti di dalam perambahan metamax untuk melakukan staking jangan menggunakan situs-situs yang lain ya karena disini berisiko untuk hilangnya dana rekan-rekan semuanya atau terkena dusting atau terkena pissing atau terkena scamming ya jadi kalau kita main aman kalau kita main standar dan main apa yang sudah sesuai rulenya ya sesuai yang disampaikan oleh coredao pasti aman ya rekan-rekan ketika rekan-rekan itu staking di metamax di dalam website ini ya stak kordau.org pasti aman nah kurang lebih seperti itu ya intinya seperti itu rekan-rekan kemudian disini 3 jam yang lalu coredao juga memberikan informasi ya dan disini juga meri tweet atau memberikan informasi yang cukup mantap sekali ya dan disini kami menghargai dukungan Anda oke rekan-rekan dan disini saya akan mencoba melanjutkan lagi ya dan disini masih dalam coredao.org dalam twitter resminya ya disini coredao juga menghargai dukungan daripada Gecko Terminal ya nah disini coredao menghargai dukungan Anda menyoroti proyek-proyek hebat ya yang mendatang di corecoin nah disini sangat mantap sekali jadi disini coredao juga meri tweet tentang yang disampaikan oleh Gecko Terminal disini adalah situs atau twitter resmi ya jadi disini mungkin berkaitan dengan event-event airdrop atau token-token airdrop yang akan berkaitan dalam jaringan core ke depannya kemudian disini kita langsung coba melihat ya informasi yang disampaikan oleh Gecko Terminal nah disini kita bisa melacak semua perdagangan token coredao.org ya dalam Gecko Terminal nah disini juga ada add as cream swap nah kita coba geser lagi nah disini kita juga bisa melihat dari rekan-rekan disini ada situs web Z nya nanti rekan-rekan juga bisa melacak sendiri ya atau bisa melacak secara mandiri dan disini kita diarahkan pada halaman seperti berikut ini ya nah disini ada top core pool by 24 jam nah kita bisa melakukan semacam terjemahan nah disini kalau kita lihat ya disini sudah menggunakan jaringan core rekan-rekan dan kemudian disini intinya adalah jumlah transaksi dalam 24 jam terakhir di core adalah 134 ribu ya nah disini ada 134 ribu transaksi 130 ribu kali ya disini dengan volume perdagangan sekitar 910 ribu USD ini sangat tinggi sekali ya dalam 24 jam kemudian disini mengalami perubahan atau naik ya 126 persen dibandingkan hari kemarin artinya disini mengalami lonjakan lebih dari 100% dalam volume perdagangan nah disini rekan-rekan juga bisa mengecek dan melihatnya sendiri ya nah ini sangat mantap sekali kemudian kalau kita coba gezer lagi nah disini ada jaringan core kita coba cek nah disini banyak sekali ya gecko terminal nah disini kita juga bisa menambahkan daftar pantauan kita nah disini juga ada yang bergerak dalam jaringan ethereum kemudian BND, Polygon dan lain-lain kita coba gezer dan disini kita sudah bergerak dalam jaringan core blockchain nah disini core sudah memiliki blockchainnya sendiri nah ini cukup oke cukup mantap sekali kemudian disini juga banyak sekali yang berkomentar ya tentang hal ini yang mana disini juga dikomentari oleh berbagai macam komunitas core coin di seluruh dunia salah satunya disini ada komunitas twitter ya corechain satoshi plus nah disini berkomentar korda ORG ekosistem tumbuh lebih cepat ini sangat menggoda semua menambahkan likuiditas ke dalam meme mereka kemudian semuanya sama misi mempertaruhkan atau staking ya nah disini satoshi plus konsensus adalah yang terbaik dan kita bisa men-stakingkan atau mendelegasikan orang-orang core atau orang-orang core anda ya jadi kita bisa melakukan semacam staking atau mengajak orang-orang untuk melakukan staking dan jangan lupa untuk staking nanti menggunakan link resmi ya staking.cordao.org di dalam web atau di dalam browser metamax ya agar aman rekan-rekan nanti rekan-rekan juga bisa membeli validator-validator yang ingin rekan-rekan stakingkan untuk coin rekan-rekan semuanya kemudian disini juga dikomentari oleh satoshi core ya nah disini dalam komunitasnya kepada komunitas core dao yang mendelegasikan ya nah disini sangat mantap sekali disini juga sambil menunggu harga untuk naik atau up ya kemudian disini juga ada yang berkomentar cukup unik cukup menarik ya atas nama princess nah disini berkomentar top project you sold miss if you miss jadi disini ada banyak sekali project yang jangan sampai terlewatkan atau jangan sampai miss ya selain daripada core coin yang pertama disini jelas spine network kemudian bonek origin ya kemudian sidra bank coin egg nah disini sangat mantap kemudian disini juga ada candy pocket untuk candy pocket saya belum daftar ya rekan-rekan belum saya review dan untuk coin coin atau token token yang ada disini semuanya itu sudah ada dalam kolom deskripsi ya rekan-rekan yang belum join langsung disikat saja terutama disini bonek origin dan juga sidra bank kemudian disini juga ada yang berkomentar cukup mantap ya cukup unik sekali ya rekan-rekan ini sangat ya saya rasa disini komentar yang harus rekan-rekan simak semuanya ya atas nama surya rezi disini core tidak dapat menselesaikan semuanya jika mereka belum mengirim core ke dalam batch kedua ya pada tanggal 10 Maret dan disini saya suka cara kerja core team core team melakukan yang terbaik ya kemudian jangan panik saya yakin core akan memumpah skor sangat tinggi ya jadi sangat harus tenang jangan panik ya rekan-rekan dan rekan-rekan yang memiliki modal lebih bisa lakukan semacam serok ya atau pembelian coin untuk bisa di stakingkan di dalam metamax karena disini masih dalam tahap awal ya biasanya ngedam itu sangat wajar sekali ya kesempatan untuk melakukan serok bagi rekan-rekan yang punya modal dan disclaimer on lakukan analisa secara mandiri gunakan uang dingin dan jangan gunakan uang beras ya kurang lebih seperti itu kemudian disini kita juga sedang menunggu untuk putaran kedua ya pada tanggal 15 Mei mendatang ketika semuanya sudah termigrasikan atau sudah terdistribusikan ya ke dalam para holder-holder yang memiliki coin core itu ya rekan-rekan nah disini masih dalam tahap yang pertama ya jadi disini mungkin maksud daripada beliau yang berkomentar disini ya atas nama Surya Resi mungkin yang dimaksud adalah gelombang kedua pada tanggal 15 Mei mendatang ya ketika sudah memasuki itu tentu akan terlihat ledakan demi ledakan yang akan dibangun oleh core daunya sendiri ya berkaitan dengan blockchain ini nah kemudian nanti juga pasti akan launching atau release untuk beberapa airdrop-airdrop yang bergerak dalam blockchain core disini nah oke rekan-rekan saya rasa sekian dulu konten dari saya semoga ini bisa memberikan informasi positif berkaitan dengan perkembangan informasi seputar core coin jika rekan-rekan suka tinggalkan like jempol rekan-rekan semuanya dan juga silahkan di komen dalam kolom komentar sekian terima kasih